Tidak menutup kembangan, jumlah ini masih bisa bertambah. Selain mengumumkan 6 orang tersangka dalam tragedikan juruhan, Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo juga mengungkap personel polisi yang melakukan pelanggaran kode etik penenganan kerusuhan. Terdapat 20 orang personel polisi yang diduga memerintahkan hingga melakukan penembakan gas air mata. Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan. Lisio Sigit mengatakan terdapat 31 orang yang telah diperiksa, namun bukti kuat tertuju pada 20 orang terduga pelanggar. Ada pun 20 polisi yang diduga melakukan pelanggaran itu terdiri dari 4 pejabat utama Polres Malang, 2 perwira pengawas dan pengendali, 2 atasan yang memerintahkan penembakan gas air mata, dan 11 personel yang menembakkan gas air mata. Berikut rinciannya berdasarkan penjelasan Kapolri. 4 pejabat utama Polres Malang yakni AKBPFH, Kompol WS, AKPBS, dan IPTUBS. Perwira pengawas dan pengendali yakni AKBPAW dan AKPD. Atasan yang memerintahkan penembakan gas air mata yakni AKPH, AKPUS, dan IPTUBP. Serta 11 personel yang melakukan penembakan gas air mata. Setelah temuan itu, akan segera dilakukan proses pertanggungjawaban etik. Namun dari jumlah tersebut, tak menutup kemungkinan akan bertambah. Dikabarkan sebelumnya, Lisio Sigit telah mengumumkan 6 orang tersangka dalam tragedi kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Para tersangka dijerat dengan dugaan pasal 359 dan 360 KOHP tentang menyebabkan orang mati dan luka-luka berat karena kealpaan. Serta pasal 103 ayat 1 jumto pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2022 tentang keolahragaan. 4 personel, yaitu AKBPFH, Kompol WS, AKPBS, dan IPTUBS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBPAW dan AKBD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan, sebanyak 3 personel. AKBH, AKPUS, dan IPTUBB. Personel yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personel. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggung jawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Demikian informasi kali ini, terus saksikan channel Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!